Beda nasib personel Epsiu, Jerian dibayar 44 miliar rupiah tiap acara, Kenju jatuh miskin sampai depresi. Jerian belakangan diketahui kembali meraih popularitasnya setelah sukses membintangi serial acara televisi yang berjudul Call Me By Fire. Dilaporkan bayaran Jerian dalam tiap acara di serial tersebut berkisar 20 juta yuan atau sekitar 44 miliar rupiah. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan atau perbandingan dengan sesama rekannya dalam serial drama Meteor Garden, Kenju. Apalagi Kenju dikabarkan depresi setelah jatuh melarat dan tidak punya pemasukan. Seperti apa pernyataan mantan boyband Epsiu itu? Simak selengkapnya. Gaji Jerian belakangan terbongkar ke media sosial. Pasalnya Jerian dapat bayaran sekitar 44 miliar rupiah atau 20 juta yuan setiap acara. Hal ini terlihat lewat kepopulerannya dalam serial acara televisi yang berjudul Call Me By Fire. Nama Jerian kembali melambung di kancah pertelevisian Taiwan. Melansir dari 8 days, Jerian sudah mematok harga dalam penampilannya di acara televisi berkisar 20 juta yuan atau sekitar 44 miliar rupiah di setiap episode. Pemeran Dao Ming-se dalam titir Garden ini diketahui sangat percaya diri dalam memastikan harganya di setiap acara. Sebab Jerian berhasil membuat rating serial acara TV Call Me By Fire menjadi salah satu serial acara TV yang paling sering ditonton. Dilansir dari Tribun Jatim.com dalam acara tersebut, Jerian berkompetisi dengan grup lainnya. Jeri kemudian jadi populer lagi, usai tampil dalam segmen berjudul Sister. Kini Jerian dikabarkan menjadi salah satu artis Taiwan yang meminta bayaran dengan biaya yang cukup fantastis. Selain itu, filmnya yang berjudul Thumping Heart yang dirilis bulan Juni juga sukses. Menembus box office di Cina dan menghasilkan keuntungan sebesar 3 juta yuan atau 6 miliar rupiah. Beda nasib dengan Kenju. Di sisi lain, rekan mainnya dalam serial drama Meteor Garden. Kenju berbanding terbalik nasibnya dengan Jerian. Kenju jatuh miskin dan tidak punya penghasilan sama sekali dalam 2 tahun balakangan. Bahkan pemeran She-Man mengaku tidak mendapatkan pemasukan dari serial dramanya Meteor Garden. Padahal serial tersebut sudah masuk dalam kancah internasional. Hal ini pun kemudian menuai kekecewaan bagi Kenju. Ia mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota episode grup kalangan elite yang ada di serial drama Meteor Garden yang paling terburuk dari yang lain. Beredar kabar terkait Kenju hanya menghabiskan hari-harinya dengan bermain video games. Kenju tidak ada petawaran pekerjaan apapun di layar kaca. Saya yang terburuk di Epse, tidak peduli apa yang saya lakukan. Saya selalu menabrak dinding di mana-mana, ucap Kenju. Atas nasibnya, kini yang diketahui tengah jatuh miskin dan tidak ada pemasukan sama sekali. Alhasil karena kesehariannya inilah membuat hubungan Kenju dengan istrinya mulai retak. Isu cerai pun santer terdengar. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Saya selalu menabrak dinding di mana-mana, ucap Kenju. Tak hanya itu, di awal September kemarin, pria berusia 40 tahun itu juga menjelaskan dampak dari penyakit Fibromyalgia yang sudah diidap sejak 2016. Dokter menyebut, penyakit ini bisa diturunkan pada anak-anak Ken. Rasa seterus akibat kemungkinan tersebut pun tak bisa ia hindari. Saya dapat memilih untuk tidak peduli dan bertaruh, tetapi jika anak saya mewarisi kondisi tersebut, bukanlah itu berarti saya telah mengecewakan mereka, kata Ken. Ken merasa kesakitan sepanjang waktu karena kondisi yang dialaminya. Fibromyalgia juga mendapatkan menjadi alasan kenapa dirinya jarang terlihat dalam pekerjaan di usia 30 tahun dan muda depresi kala itu. Setelah mengakui penyakitnya ke publik, tidak sedikit netizen yang berakhir mengolok-olok Ken sebab berat badannya tampak terus naik. Rupanya kenaikan berat badan adalah akibat dari pembangkakan yang disebabkan oleh pengobatan Ken selama ini. Saya tidak ingin menjelaskan diri saya pada awalnya, tetapi saya merasa harus berbicara karena saya telah menjadi korban kata-kata menyakitkan yang telah dilemparkan kepada saya oleh berbagai laporan berita tuturnya. Saya merasa seperti sampah hampir seolah-olah lalat rumah mengelilingi saya, tetapi saya tidak punya kaki untuk lari dan bersembunyi dari mereka. Saya tidak adil bahwa hanya kenaikan berat badan saya yang dikritik, tetapi entah bagaimana tidak ada yang dikatakan ketika saya melangsingkan badan jelasin. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.